mbak kata tiyang sesepon itu nik sanjang bahwa nanti nik sampun banggite ajaran jawa ajaran budi harta-harta gaib nusantara ini berada bermunculan setuju nah kalau ini ngerti mbak ini kalau bingung yang dimaksud harta-harta gaib nusantara itu pripon maksudnya itu wujudnya nopo ya merupakan harta materi nopo nopo mbak ini ya materi ini harta beneran nopo nipu ne di wastani harta ini bongkarno mbak iya hmm berarti saat ini kadus harta-harta nusantara harta bongkarno nanti disembunyikan mbak lera ngono ludes gini gini nah itu agak dihapus dulu aja ya ini orangnya yang tahu siap 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 mbak mbak ini diang yang kepundut itu kan mayoritas kan prosesnya bagi diislamake iya tujuannya kan mbaknya masuk surga nah misalnya tiang itu dikpundut ini aku nakal tidak mau mengenal apapun itu kebaikan apapun itu saja masuk ke surga saya hanya menggabungi saya saya menggabungi saya saya menggabungi saya saya ini saya ini saya ini menggabungi makanya ajaran yang umum ini adalah yang paling benar selain ini berarti salah tidak itu itu nyataannya bisa kembali ke surga sehingga ajaran ini jawa kan benar ya siapapun orang yang mengarahkan suku agama ras yang penting itu mendapatkan benar bisa ke jalan benar saya ini seperti saya mikir ini surga saya menggabungi saya kaya-kaya kaya-kaya kenyataannya sekarang mari kita pikir yang sekarang bersama-sama Mbahno berbuat yang baik itu aja kebanyakan mati kan mesti ya mas kepercayaan kepercayaan enggak ya lebih mesti kepercayaan enggak terus dengan perjalanan dengan perjalanan bukan yang ahli sembayang mas ingin ini kata omongnya ya Mbah ini pertanyaan Mbah saya penghobi mengumpulkan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, pedang, lain sapi purute oke anehnya secara tidak terduga pusaka-pusaka dari era kabudan banyak yang datang pada saat itu walaupun melalui perantara orang yang demikian itu apakah terkaitannya dengan leluhur Mbah? terkaitannya dengan leluhur yang dikatakan yang dikatakan menusepnya kan seratusan tahun ya dengan adanya bangkitnya membulkan batu hitam silamnya gabus kan jelas kan batu hitam kan abut ya logika enggak bisa membulkan gabus di anteng logika bisa ambil nah itu kan yang diharapnya yang diharapnya yang diharapnya malih nangisor reinkarnasi bisa terus roda berputar cokro manggilingan jadi alam itu bergerak jadi enggak enggak diam ya contoh kehidupannya manusia gak enak yang susah terus ya mas ya yang bunga terus ya gak enak melewati semuanya Mbah, kata yang diharapnya yang diharapnya nanti yang diharapnya bangkitnya ajaran ajaran budi harta-harta gaib nusantara ini berada bermunculan setuju nah kalau ini yang diharapnya kalau bingung yang dimaksud harta harta gaib nusantara ini itu beribun maksudnya ini merupakan harta materi iya materi harta beneran harta beneran wastani harta ini bongkarno iya berarti saat ini kadis harta-harta nusantara harta bongkarno tadi disembunyikan mbah lirangu itu nah itu agak dihapus dulu aja ya ini orangnya yang tahu siap-siap Mbah ini misalnya badi ngedalakan harta-harta gaib terus harta-harta nusantara harta-harta nusantara itu padahal kan kondisi rakyat sani kan sempurna parah gitu kata di bawah garis kemiskinan kayaknya mbah ngertesi bangkit budi mali ajaran Jawa kok bisa sani mau didalakan iya orangnya ada surat-surat lalu yang putih kembali di awal di awal di awal di awal di awal di awal bangkit jawa logikannya kan gitu lalu benar melak jawa ini bagian di awal di awal di awal berarti ini termasuk ini saya sekarang dinten udah diambang pintu ini saya ini logikannya ini ini mbah mau titip duit bang mau di atas ini ini saya ngejiko ini rekeningmu benar-benar ngejikini itu aja satu-satunya ini ini yang bisa membongkani rekeningnya itu kadang mbah tahu yang menemunya memegang udah bisa ini tadi saksinya hapus itu ini 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 jangan sampai dianukan nanti di mbah nanti dikulai uangnya tidak ini 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 mantep ini yakin walau sumpah ini ini saya siap-siap ini nanti neng foto tak foto kena ini enak itu semoga awang-awang tak butuh berarti ini itu seperti 13 tahun ini termasuk 3D dana untuk bangkit bangkitnya ajaran budi ini harus ada mendalang itu terutama yang bangkitnya agama berani berani membilangkan gitu bahasa ini kalau bergeser lokasi pemindahan ibu kota ini ini Kalimantan karena johon ini di nyawas ini ini itu nusantara ini berarti kan johon termasukkan pulau yang paling wingit ini ada mbak kok itu pulau sulawesi dan Sumatera dan Papua padahal di Papua sumber dayanya alam kan kata tambangnya emas berarti kan kedepannya kan lebih cemerlang kok dipindahkan Kalimantan tidak ada hubungan apa antara Jawa dengan Kalimantan ya sekarang gini jadi yang merancang itu bukan ya orang yang sudah berlebihan siapa itu Bung Karno dulu Bung Karno udah merancang ibu kota Jakarta pasti akan begini dipindah ke tembung balik papan itu kode alamnya balik papan jadi kalau ibu kota itu udah kembali ke balik papan balik itu mapan sampai Nusantara bangkit balik itu mapan kode alamnya gitu perencananya Soekarno peleksanaana Jokowi Jokowi sebagai peleksana amanah dari Bung Karno nah seperti Mbak No ini amanah untuk melanjutkan ajaran Bung Karno ya kemungkinan kan Mbak No bilang satu-satunya yang bisa dikatakan Nusantara kan Jawa Diba terjadilah ibu kota Nusantara kan mungkin sambung kan itu aja itulah natanya alam kan itu ini wonton pitakenan Mbak saking Mas Gozin ya siapakah yang memberikan nama Jawa Mbak Jawa itu mulai ciptaan sang yang tunggal pertama ya leh Jawa Diba kan bisa enak berdini jagad kang gumelar iki kabe ciptaan inksun wadah tukulan inksun di atas bumi koreping langit kang wujur kangurip kabe umat inksun umat islam inksun kanguripi panggona inksun ngebai jagad jagad ku jagad cilik jagad gede inksun tanpa mba ambeda sang yang tunggal jawabannya mulai awal jagad saya ini dicipta sama sang yang tunggal jenengnya Jawa Diba yang jenengnya menungsa yang enak mulai lahir itu tadi kira-kira cipta ya gusti Allah Tuhan suargon rokok kirik wadus woi yang nangdonya ini menungsa canggamnya menungsa ya enak aksoro yang nangdonya akan menungsa siap ya kan enak kan lalu cek cek yang lalu cek berarti cek cek dan lalu ini ini saya saya beranggapan yang saya sabdo palon itu buatan yang pertama tanah jawa apa ini harusnya buatan sekarang gini kalau kita mempelajari tentang Kapurwan ya wayang Purwo siapa pertama yang turun di bumi jawabannya mbano Ismoyo jati kata sabdo palon kui mau nali ngomong-ngomong karuseh subakir dengan Anif tak omis sabdo ngomong-ngomongan palonnya halus ngomongan jeru ngomongan halus bagi pertama yang Ismoyo jati ya sing ceritanya to sing menangku ayangan ya ndok siji pecah dari telu canggangnya togok putih semar kuningnya guru Hai berhubung semar kiri duwe Kapitayan ngalah wis bene rakil dari ratu ngomonggo aslinya guru irakil kuyumbetik wiyoan tapi gak gak bisa kalah dengan semar kan wis ngini-gini les ditekani semar ya ampun-ampun kan si jobryo si adikang ngadikung kalai karu Ismoyo li perlambangnya kan putih mecangkangnya togok putih semar kuningnya guru Niki sing ramai tengini YouTube banget nih apa saat ini umpami boten melebet ajaran Islam tengini tanah jawi niku masyarakat jawa niku tasik ngonku yang ngonmu deh wis berakur karuan bahan tempatan yang tenta tanan male aniku pripon bahan iku menanggapi hal ngonton iku ya yo sing wis ngomong ngomong nunggu wis bene kuiwong ngawur Hai wilih termasuk kesebut eda ngomongin lantur unway berarti orang ngerti sejarah kuyo jombok salah nih oleh jombok salah nih kuyo bener tapi rumpen er ya sekarang mari Jawa itu ingin membuktikan kan ya itu aja ingin membuktikan jadi Jawa itu punya kebebasan wong nang negara negara ini diwi nang tanana ini diwi harusnya kebebasan cuma saiki ke pemerintahnya dikuasai sing Brune nang Arab ya wong nang Mekah kono wong kajil ranek kerjasama karu kono piyo orang bagi-bagi orang gilin ya saya ini sing menohok munggui Mbahno ya deh saya ini bangun dianggap rumah Gusti Allah Mejid ini kan diambat rumah Gusti Allah ya yang dilogikan ini Gusti Allah suge yang Gusti Allah suge kok bangun rumahnya di jalur ini nalar piye nah ya nyatanya ini raja Rene Bano ya samband Rene paling diadamping piro kira-kira serak karu-karuan banget nah ya wes ngomongnya lah ini diomongnya nyata ya Mbahno itu ngomong singkasu nyatan lo ya ngomongnya Kami Kali 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 Terima kasih.